STAT NEWS STAT NEWS Jendela informasi anda Dipersembahkan oleh Terminal Priya Cepat dan bisa ditunggu Masjid ke-26 Ijek keresmikan Masjid Jami Musanib Al-Palah Di Medina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi STAT NEWS Jendela informasi anda semua layak Jadi berita menghadirkan berita aktual Seputar Bumi Kordang 9 Mandeling Natal dan Sumatera Utara Namun sebelum kita ke berita Selengkapnya kita simak yang satu ini Kita jatuh alam Alam jatuh kita Berjalan alam Langsung bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah Yang juga ketua Yayasan Haji Anib Meresmikan Masjid Jami Musanib Al-Palah Di Desa Batang Gadis Jai Kejamatan Panjabungan Barat Kebupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Pada hari Senin 22 Agustus 2022 Peresmian masjid itu juga dihadiri oleh Bupati Mandeling Natal Haji Mohd Jakbar Suheri Nasetyon Wakil Bupati Medina Atika Azmi Utami Nasetyon Ketua DPRD Irwin Ependilubis Kapolres AKBPHM Reza Herul Akbar Siddiq Perwira penghubung Mandeling Natal Mayor Infantri David Sidabutar Ketua Tim Penggerak PKK Mandeling Natal Eli Mahrani Kepala BNN Mandeling Natal AKBPE Dimasuri Tokoh Masyarakat Haji Khoyruddin Dan sejumlah pimpinan OPDI Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Masjid Musanib Al-Palah Sebelumnya bernama Masjid Al-Palah Namanya diganti Setelah peletakan batu pertama Oleh Bupati Mandeling Natal Haji Mohd Jakbar Suheri Nasetyon Masjid dengan Bangunan seluas 12 x 7 meter Di atas lahan Seluas 420 meter Persegi ini Telah mengalami Banyak perubahan Panitia pembangunan Masjid Jami Musanib Al-Palah Kiyai Haji Abdul Halim Nasetyon mengatakan Bangunan dan sejumlah Fasilitas masjid Dibangun oleh Yayasan Haji Anib Sementara Bupati Mandeling Natal Haji Mohd Jakbar Suheri Nasetyon Berharap Berdirinya masjid tersebut Dapat membuat Masyarakat Madinia Tetap dalam lindungan Allah SWT Suheri juga mengajak Masyarakat desa Batang Gadis Jai selalu Meramaikan dan Memakmurkan masjid Bukan hanya itu Pada kesempatan Bersejarah tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah Mengatakan Masjid Jami Musanib Al-Palah Di desa Batang Gadis Jai Menjadi masjid Ke-26 Yang diresmikan Di hadapan Para tamu Yang hadir di Masjid Jami Musanib Al-Palah Ijek menceritakan Tentang sang ayah Dia diminta oleh Almarhum Untuk membantunya Membangun 99 masjid Dan telah Menyiapkan dana Setelah pembangunan Masjid selesai Ijek meminta Masyarakat Batang Gadis Jai Untuk Memakmurkan masjid YRP melaporkan Untuk Stand News Demikian informasi terkini Dan teraktual Seputar Bumi Kornang 9 Telah kami hadirkan Anda dapat mengakses Berita ini Di portal Berita online kami Di www.statnews.co.id Atau dapat Menyimaknya Secara langsung Di live streaming kami Di www.statfm.medina.com Saya Khoirudin Paslasregar Mewakili tim redaksi Stat News Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Dan atensinya Mohon maaf Jika ada hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oras Stat News Stat News Jendela Informasi Anda Dipersembahkan oleh Terminal Pria Cepat Dan bisa ditunggu Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati